Intro Saya minta taning lawan Yusuf, Pak Nggak ada latihan taning Marcel! Siapin tiang sasaran, Marcel! Siapa? Bukan! Itu hatinya tuh, berarti dia yang paling jago Kadang-kadang kita berada di posisi yang nggak kita inginin Ketika kita berada di titik itu Bakat Dan kemampuan teknis itu nggak cukup Mental Itu yang paling penting Jangan biarkan hal-hal lain mengganggu konsentrasi kalian Penonton Suara-suara gaduh Semua mata yang tertuju ke kalian Jangan pedulikan itu Bermain sepak bola itu Juga belajar melawan diri kalian sendiri Pulangin lagi Dia itu Pemain yang disiplin Dia juga punya skill-skill yang sangat sebat Makanya lawan-lawan Indonesia tuh banyak kekecoh sama skillnya si Yusuf itu Nah, Yusuf pasti idolanya dia kan? Dia juga punya skill-skill yang bagus banget Makanya Jarang kan kita lihat striker-striker Indonesia punya postor yang cukup tinggi Yusuf itu punya postor yang cukup tinggi Berarti dia itu masa depan Indonesia Sebentar lagi dikumpulkan ya Siap-siap untuk dipresentasikan Makin baik presentasi Nilai makin tinggi Nyanya Bokap lu nonton semifinal gak? Lu ikut Kadang-kadang lu nonton Gue kalo lagi main tuh Senyumannya serius Oke Kalo lu masuk final Gue bawa lu ke taman spesial gue Pertahanan mereka sangat solid Baru kebobolan satu selama turnernya Serangan tajam Sepuluh gol udah dicetak Untuk mengantisipasi 4-3-3 lawan Saya akan menambahkan pemain gelandang di lapangan bagian tengah Dan akan ada koreksi di barisan depan Maksudnya pak? Salah satu antara kalian bertiga ada yang gak turun dulu Saya ada usul pak Saya siap jadi striker Tandem dengan Rama Kita akan jauh lebih kompak pak dibandingkan dengan Yusuf Saya juga bisa sekaligus pertahan Yusuf itu penyerang murni pak Nanti saya pikirkan Ini pasti ada menunya yang bisa diatur Coba Belum buat Iya nanti gambarnya bagus Coba liat deh Aduh dulu Ya kan? Eh bye Bayu Sini deh ibu mau bicara Kamu tau kan ibu mau buka kantor cabang yang di Semarang Ibu udah gak pernah cerita Sama om Rudy kali ceritanya Ternyata ada masalah bay Jadi ada sengketa di tanah yang ibu beli buat kantor Ibu harus kesana bay Soalnya sampai masuk pengadilan Dan Besok Pas semifinal Tapi besok ibu nonton dari TV kok Ya? Pemirsa Kembali lagi anda sedang menyaksikan Semifinal Asian Cup Antara Tim Nasional Garuda Ini di jadang Tim Nasional Malaysia Kalian ingat Mental Mental Fokus Dan Disiplin Nah Anak-anak Dan tim pelatih Dalam sejahtera buat kita semua Saya tidak akan berbahasa bahasi lagi Tapi saya perlu mengingatkan Bahwa turnamen ini Penting buat kita semua Jangan mengecewakan Apa yang kalian butuhkan Sudah kami penuhi Fasilitas Dana Pengorbanannya besar sekali Jadi saya minta Bayarlah pengorbanan itu Dengan kemenangan Kita harus menang Kalian harus menang Oke? Bung Iwan Ini menit awal Malaysia Main dengan bagus ini Bung Iwan Betul Ini cukup merepotkan Tim Nas Indonesia Bung Iwan Saya tidak tahu ini Apa strategi daripada pelatih Wisnu Tidak menurunkan Yusuf Di babak awal ini Korang budi bisa kerasi Bisa ya Mudah-mudahan sih Ini adalah strategi yang diturunkan Untuk menghadapi Pemain Malaysia yang tidak bagus Bung Kapten dari Malaysia ya Yap Sun Seng kali ini Namanya sedikit agresif ya Bayu sering sekali turun ke lapangan tengah ini Padahal dia posisinya sebagai striker Bung Saya sangat penasaran Bung Apa strategi dari mencadangkan Yusuf ini Bung? Bisa anda sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Antara tim nasional Indonesia Melawan tim nasional Malaysia Dan saat ini sudah memasuki babak kedua ya Bung Iwan Walaupun cuaca mendung pertandingan harus terus Langsung Bung Dan Bung Bayu ini melakukan blunder nih Bung Berbahaya Bung Berbahaya Bung Yak Sun Seng sedang berlari Dan Yang melepak kegawah kita Aaaaah Ini yang terakhir Ini yang terakhir Ini yang terakhir dari awal ini Blunder Bayu ini Benar sekali Ini nampaknya juga Bayu nampak emosional ini Dan kelihatan pelatih itu juga sudah mulai kesal ya Bung Iwan Nampaknya ini Yusuf melakukan kemana sih Dan tepuk tangan dari penonton ini cukup Senang sekali dengan masuknya Yusuf ya Tampaknya pelatih Malaysia juga sudah mulai berada Ketar ketir Bung Benar sekali Bung Ya Bung Ya Bung nampaknya ini pelatih Malaysia menginstruksikan strategi baru agar Yusuf gerakannya ini dapat dimatikan nih Bung Memang pelatih Malaysia seperti kebakaran jenggol Yang terumur dua pemain Indonesia ini cedera dan seharusnya Karena tempoh pemainan semakin tinggi dan semakin keras ini Dan sayang sekali Bayu malah asyik bermain sendiri sudah tempoh sepanas ini Bung Ini yang salah ini yang salah ini Bung Ini penggulangan Blunder dari Bayu sebelumnya ya Ini nampaknya juga Pak Wisnu ini sangat kesal Bung dengan Bung Tidak memberikan penalti terhadap tindas Indonesia Ternyata Wasid tidak memberikan penalti terhadap tindas Indonesia Pak Wisnu memasuki lapang Ia menjemput Wasid Tunggu dan menjemput Tunggu Dan Wasid mengeluarkan kartu merah untuk Pak Wisnu Pemirsa semifinal ini harus masuk drama Adufinalti dan Bayu Kapten kita akan menentukan plot pertama Pak Wisnu Pak Wisnu Pak Wisnu Pak Wisnu Terima kasih. 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 Aku gak mau diganggu. Terima kasih. Terima kasih.